Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys Berkenaan dengan hal-hal yang viral Hal-hal yang istilahnya lagi Banyak diperbincangkan di Malaysia Terutama dalam perfilman Yaitu film Mad Kill Out Tak henti-hentinya teman-teman sekalian itu Untuk merequest kepada saya Agar supaya tengok-tengok-tengok Perkembangan daripada film ini So disini guys Ada sebuah video yang dikirimkan oleh teman-teman sekalian Dari Instagram maupun di kolom komentar Disini ada dari channel Ustadz Azhar Idrus Oficial Nah ini langsung saja di subscribe guys Karena ini adalah Oficial Ustadz Azhar Idrus Jadi channel beliau Channel resminya beliau Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Bantu beliau agar supaya Istilahnya istikamah dalam berdakwah Dan kita semua mendapatkan pahalanya juga Nah disini hukum menonton film Mad Kill Out Dan pakai busana Melayu Ustadz Azhar Idrus So saya sudah penasaran sekali Langsung saja kita tengok videonya guys Let's go Jadi ini pertanyaan daripada netizen ya Dari jemaahnya Bagaimana hukum menengok Ataupun menonton film Mad Kill Out Dan pakai busana Melayu Oke menarik sekali ya Tentang menaikkan semangat Tak ada masalah Betul Supaya orang ingat Badik kebangsaan Kita sekarang ini lupa bangsa kita Allah Lupa bangsa Bila kita lupa bangsa kita Maka tidak ada Rasa kasih kepada bangsa Allah Apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus Ini memang Sangat-sangat menyentuh sekali guys Jadi kita lupa dengan bangsa kita Bukan hanya Melayu Tapi kita yang lainnya juga ya kan Banyak istilahnya yang lupa Allah Bila tidak ada rasa kasih kepada bangsa Maka apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam Kepada negara kita Lantak lah Janji kita lepas bayar kereta Anak boleh makan minum Faham tak gini? Sebab itulah Semangat ni daripada orang dulu lagi Bukan kata zaman Mak Kilau tu Zaman Raja Haji Fi Sabilillah Dia mati tu Mati dalam perang Sabil Lapat gelarang Raja Haji Fi Sabilillah Allah Tahun berapa tu? Ha? 17 Tahun 17 6 8 Ok Di mana berperangnya? Di tapak Haideri Geni Melaka Perangnya apa? Tentera Belanda Dia datang daripada mana? Belum penyengat Selatan Riau Selatan Riau Masya Allah Maksud tu Belanda Mengawal Melaka dan sekitar tanah Melayu Penculoboh lah Penjajah Kita tak berperang Yang berperang Raja Haji Mari daripada Keperi Keperawang Riau Tak menyerang Setelah dia menengelamkan dua kapal perang Belanda Di Laut Riau Bayang kapal perang Belanda Dia punya meriam Empat tingkat Empat tingkat Dan kapal tentera Raja Haji ini Jadi perahu panjang Menggunakan dua meriam di depan Tenggelam Satu-satunya Pahlawang Melayu Yang boleh menengelamkan armada Dua buah kapal besar Perang Belanda Daripada perjalanan dari Betawi Nak balik ke Melaka Jadi dendam itulah Kejauhnya Raja Haji ini Hampirnya berperang di Tapak Henry Gini Kapung Apa benda ni Teluk Mas Melaka Okey Di situ Terbunuh Syahid Raja Haji Tangan dia Memegang keris Atau badi Dan sebelah lagi Memegang kitab Dala Idul Khaira Masa meninggal Oh Dala Idul Khaira Masya Allah Kita juga hero-hero Kita yang tidak di dendam Betul-betul Mungkin ke depannya Untuk pengarah film Juga boleh melihat Ataupun Banyak istilahnya Yang ulama-ulama juga Ya kan Dalam istilahnya Melawan Nah ini perlu juga Untuk dibuatkan Kayaknya guys Ini sangat-sangat Menarik sekali Dan istilahnya Semangat juang kita Ya Semangat istilahnya Di dalam dada kita Akan berkobar Karena kenapa Di situ ada juga Istilahnya Masya Allah Kalau sudah Ulama yang Terun tangan Ataupun Ustaz-ustaz Yang zaman-jaman Dahulu Pastilah orang-orang Yang memang Betul-betul dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini juga Sebagai dakwah kita Agar lebih kuat lagi Dalam keimanan Dan ketakuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Balik google lah Nampak Kena tembok dengan meriam Pecoh badan Allah Ini tanah Akhirnya Pemasyuri istrinya Di peluang riau Arahkan tutera Mari curi maya balik Tanam dia riau Contoh lah Semua benda Pahlawan-pahlawan Ini kenapa Kerana mereka sangat kuat Akidah mereka Terpegang Betul Jadi bisa digini guys Kalau kita kuat Dalam akidah kita Dalam keimanan kita Keyakinan kita Kepada Allah Maka senantiasa Allah akan melindungi kita Allah akan menolong kita Allah bagi pertolongan Sebagaimana Sejarah-sejarah Yang kita pelajari Dengan jarah Sirah Nabawiyah Perjuangan Nabi Muhammad S.A.W Melawan istilahnya Para kafir Quraish Allah Subhanahu wa ta'ala Yang langsung Membantunya Allah Mengirimkan Malaikat-malaikatnya Ya Karena kenapa Karena dekat dengan Allah Dan memperjuangkan Agama Allah Jadi tidak salah Tok Gajah Matkilau Dan para pahlawan lain Yang sekarang kita Berbincangkan Mereka semua Keyakinannya Sangat-sangat besar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka menang Mereka bisa Setelahnya melakukan Hal semua itu Atas izin Allah Dan mereka juga Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Jadi Buatlah filem-filem Ini adalah alternatif Daripada filem-filem Mengarut Tak tahu kong Kita tengok Kita sayangkan Mangsa Kita tengok Kita jadi cintakan Tak nak air Itu bagus Lepas tu pakai Pula pakai yang Busana Palawan Melayu Kita tengok Melayu suka dia Bukan biti Mung Tuh nak Aku suka dia Baik pada pakai Code Kita mana Pemimpin kita pakai Code Code tu orang Eropah ke orang Melayu Ada Pakai code Mungu tak bising Pakai Pakai yang Melayu Mungu bising Allah Akbar Kalau kita pakai Biasa Tidak bising Kenapa kalau kita pakai Melayu bising Betul lah Ini sindiran keras Kepada kita Istilahnya Kita yang menjalankan Ya sesuai hati kita Kita juga Istilahnya Akan mengangkat Dan ingin mengangkat Istilahnya Agar supaya jiwa kita Ini Merasuk gitu Kedalam Istilahnya Apa yang kita tonton Seperti halnya Mat Kilau Film Mat Kilau Yang mana kita Istilahnya Menggunakan Pakaian-pakaian Adat Melayu Dan itu Pasti Ketika kita tengok Wah Sama gitu Pakaiannya Itu pasti akan Lebih Kuat ya Kimisterinya Ketika kita menonton Betul Ketika pakai Kita macam Orang Barat Biasa saja Tapi ketika Pakai Melayu Kena buat macam itu Jadi benda-benda keemeh Kita tak suacara Tak ada kepentingan apa Dia nak pakai Busana Melayu Kita nak pakai apa Jangan ganggu orang Sudah Oke Hak masing-masing Bagi saya Lebih baik daripada Memakai pakaian Barat Karena kita orang Timur Nah itu lah Lebih baik kita pakai Pakaian Timur Daripada memakai Pakaian Barat Itu kan Nah Allahumma sallallahu alhammad Dah selesai guys So itulah tadi Hukum Menonton film Mat Kilau Dan pakai Busana Melayu Boleh-boleh saja Yang terpenting adalah Kita Allahuakbar ya Kenapa Ya banyak sekali Istilahnya saya juga Akan membahas Tentang isu ya Isu daripada Mat Kilau ya Tentang ada yang membahas Tentang kerisnya Terus membahas Tentang Tanjaknya Saya tak faham juga lah Karena Yang dipermasalahkan Sama mereka Kenapa harus Menggunakan Pakai Melayu Gitu kan Nah sekarang saya tanya Kenapa istilahnya Anda memakai Budaya-budaya Barat So itu sangat-sangat Tidak logik juga Gitu kan Jadi Kalau Menggunakan Pakaian Melayu Ya sah-sah saja Itu kan semua Tergantung daripada Hati mereka Mereka ingin Menikmati suasana Mereka ingin Kemisterinya Daripada film itu Dengan dirinya itu Langsung masuk Seperti itu Menjiwai dan meragai Seperti itulah guys Ya intinya adalah Kita harus tetap Istilahnya menjaga Kepribadian kita juga Istilahnya prinsip kita juga Jadi Jangan pernah dengarkan Olokan-olokan Ataupun Ya hinaan mereka Seperti itu Pasti ya betul Di video sebelumnya Kita sudah melihat Dan membaca Ya kan Bahwasannya Yang ngomong Kayak gitu Itu biasanya Jiwanya bukan Jiwa orang kita Allahuakbarna Semoga kita termasuk Orang-orang yang Senantiasa menjaga Bangsa kita Tanah air kita Ya Indonesia Malaysia Bersatu Selalu Untuk melawan Istilahnya Kemungkaran-kemungkaran Yang ada di muka Bumi ini Insyaallah Mulai daripada kita guys Mulai daripada diri kita Kita kuatkan akidah Keimanan Dan keselaman kita Kita dekatkan diri Kepada Allah Apabila ada kemungkaran Ada yang tidak baik Maka Kita doakan Kalau tidak bisa berdoa Ataupun kita Tidak bisa mendatangi mereka Lalu kita Meminta kepada Allah Berikanlah mereka Petunjuk Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai guys Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Semua yang benar Dari Allah Dan salah Daripada diri saya sendiri Yang kurang ilmu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk Like, share, komen Dan subscribe channel saya Dan juga Ustadz Azhar Idrus Official Linknya ada di deskripsi Jadi buat teman-teman semua Langsung saja di subscribe Dan saya Bapak Dudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax